Awali tahun baru 1445 Hijriah, ngaji rasa sejatinya diri. Mengenal tentang raga, sukma, nyawa. Kemudian membedakan antara fikiran dan akal. Dan mengetahui letak-letaknya panca indera. Sehingga akan memunculkan indera yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kamuslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber channel Youtube Anwarim Center di manapun berada. Kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, 1445 Hijriah. Tidak lupa dan tidak busan-busannya juga kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat, walafiat, lahir dan batin. Semoga Allah jala-jala lalu memberikan riski yang melimpa ruah. Harta yang barokah menjadikan anak-anaknya, anak-anak yang sulih dan sulihah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Allahumma amin. Saudaraku kamuslimin wal muslimat. Alangkah indahnya bila tahun baru, mengawali tahun baru Hijriah, kita ngaji rasa. Ngaji tentang rasa apa sih yang disebut rasa. Yaitu kita untuk mengetahui tentang sejatinya diri kita. Kita harus tahu bahwa kita adalah manusia. Manusia itu berbeda dengan binatang, berbeda dengan setan, berbeda dengan Tuhan. Manusia di dalam bahasa Arab disebut al-insan. Al-insan artinya manusia. Lalu siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk yang terdiri dari tiga komponen pokok. Ini tiga komponen pokok yang harus dipahami dan harus diketahui. Yang pertama al-jasad. Yang kedua al-nafsu. Yang ketiga al-ruhu. Yang pertama al-jasad. Jasad ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya raga atau badan. Raga atau badan. Yang kedua al-nafsu. Al-nafsu ini bahasa Arab. Nah bahasa Indonesia kadang-kadang sering disalahartikan. Nafsu itu sering diartikan yang negatif. Padahal tidak. Al-nafsu artinya adalah jiwa atau sukma. Kemudian al-ruhu. Yang ketiga al-ruhu. Dalam bahasa Indonesia-nya nyawa. Ada al-jasad. Ada al-nafsu. Dan ada al-ruh. Ada raga. Ada sukma. Dan nyawa. Raga, sukma, nyawa ini yang membentuk komponen manusia. Sehingga para ulama al-tasawuf mengatakan. Man arofa nafsahu. Faqad arofa rabbahu. Man arofa nafsahu. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri. Faqad arofa rabbahu. Maka sungguh dia telah mengenali Tuhannya. Lalu bagaimana dengan kita yang belum mengenali diri kita sendiri. Lalu kita mengaku mengenal Tuhan. Kan sulit. Orang dirinya sendiri saja belum kenal. Siapakah sebenarnya aku. Aku ini siapa. Lalu kita mengaku-ngaku sudah mengenal Tuhan kita. Ini sebenarnya pengakuan yang tanpa bukti. Tanpa hakikat kenyataan. Oleh sebetulah perhatikan. Kita ini dibungkus oleh jasad. Jasad itu adalah badan atau raga. Wadahnya itu jasad. Dan jasad kita terbuat dari tanah. Dari air. Ada empat unsur nih ya. Ada dari tanah. Tin. Dan sambah sarapnya tin. Ada alma. Alma'u itu air. Kemudian ada reh. Ada angin. Dan ada nar. Ada api. Jadi manusia itu memiliki empat unsur. Raganya. Raganya memiliki empat unsur. Terbuat dari empat unsur. Yaitu tanah. Air. Angin. Dan api. Manusia memiliki api ya. Kalau manusia memiliki kalor. Tenaga panas. Kalau manusia tidak tercipta. Dari unsur api. Berarti manusia tidak pustuh. Pemanasan. Jadi kita kan butuh pemanasan. Kalau mau ngapa-ngapain. Apalagi mau berhubungan dengan istri. Kan butuh pemanasan tuh. Kalau tidak panas-panas bagaimana? Kemudian ada faktor yang menggerakkan. Yang menjadi penggerak. Disebut an-nafsu. An-nafsu dalam bahasa manusia adalah sukmah atau jiwa. Jiwa atau sukmah. Tetapi dalam Al-Quran. An-nafsu kadang-kadang yang dimaksudkan adalah ruh. Lah kita harus tahu tentang perbedaan makna. Sedangkan komponen yang ketiga adalah ruh. Ruh ini nyawa. Nyawa ini adalah sebagai faktor penghidup manusia. Jadi ada wadahnya. Ada wadahnya ini. Yaitu disebut jasad atau badan atau raga. Ada penggeraknya. Disebut sukmah atau jiwa. Kemudian ada yang menjadikan faktor kehidupan. Disebut nyawa. Jiwa atau sukmah bersama dengan nyawa. Itu ada di dalam raga manusia. Kita kalau bergerak-gerak disebut olahraga. Sedangkan yang menggerakkan itu disebut an-nafsu, sukmah. Yang menghidupkan disebut nyawa. Sedangkan sukmah dan nyawa ini bersatu. Apabila nyawa keluar dari raga, nyawa yang keluar dari raga, maka sukmah atau jiwa itu ikut. Jadi kalau roh atau nyawa yang keluar dari raga, maka jiwa atau sukmah itu ikut keluar. Tetapi kalau sukmah atau jiwa yang keluar dari raga, maka nyawa belum tentu ikut. Sekali lagi. Apabila jiwa atau sukmah yang keluar dari raga, maka nyawa belum tentu ikut. Contohnya apa? Contohnya orang yang tidur. Orang yang tidur itu sukmahnya telah pelayang. Tapi tidak semuanya. Tapi dia belum mati. Nyawanya masih ada. Orang yang pingsan juga sama. Orang yang pingsan itu yang keluar adalah jiwa atau sukmahnya saja. Sedangkan nyawanya belum. Oleh sebab itulah, sukmah atau nyawa ini berkaitan erat dengan al-fikru wal-aklu. Fikiran dan akal. Al-fikru fitimari. Fikiran itu letaknya di otak. Otak itu di kepala. Ini contoh. Perbedaannya. Wal-aklu filqolbri dan akal filqolbri itu letaknya dalam hati. Hati itu di dada. Perhatikan ini. Inilah yang membedakan antara Islam dengan orang-orang kafir. Jadi kalau dalam Al-Quran jelas akal itu letaknya di dalam hati. Sedangkan pikiran letaknya di otak. Otak itu di kepala. Makanya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasroni itu. Walaupun toh otaknya cerdas, pikirannya cerdas. Tetapi mengapa dia tidak beriman? Karena akalnya mati. Akal itu dalam hati. Maka akal bisa disebut sebagai lubuk hati yang paling dalam. Lubul Qolbi. Lubuk hati. Kemudian ada namanya Al-Hawasul Khamsu. Panca Indra. Yaitu Asam'u. Wal-Basuru. Wasyamu. Wal-Lamsu. Wal-Tadawuku. Lah inilah Panca Indra. Indra yang lima. Yang pertama Asam'u artinya pendengaran. Yang kedua Al-Basuru artinya penglihatan. Yang ketiga Asyamu artinya penciuman. Yang keempat Al-Lamsu artinya perabah. Yang kelima Ad-Tadawuku artinya perasa. Ini adalah lima Indra. Indra adalah alat untuk mendeteksi. Sedangkan telinga, kemudian mata, hidung, kulit itu hanya sebagai alat. Alatnya sedangkan kekuatannya di An-Nafsu. An-Nafsu yaitu Sukma atau Jiwa. Oleh sebetulah orang yang biasanya fikirannya sudah mulai miring, melenceng. Kemudian sudah tidak fokus, apalagi sudah agak oleng begitu. Akan masuk rumah sakit jiwa begitu. Bukan rumah sakit raga, tetapi rumah sakit jiwa. Karena jiwanya yang oleng. Lah, ini kalau umat Islam memampu untuk mengetahui ini dan secara mendalam. Maka sungguh luar biasa akan menimbulkan Indra yang ke-6. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam biswab.